Yang paling penting dari Sun adalah dia bisa melakukan push turret sendirian Solo push turret Solo push turret Dan inilah dia Ada 2 player dengan 1000 bintang juga di EVOS Yes Tapi kalau menurut gue nih Sun dengan Angela dia bagus banget Ya pasti sih Immortal Pak, auto-immortal Pak Apalagi kalau seandainya Sun menggunakan clone teknik yang dimana Lifesteal-nya bakal didapatkan sama Maun-nya dia yang nge-hit gitu loh Dan ya Angela bakal nge-spam heal sehingga Just No Limit kayak disini gak bakal Gak bakal mati sih yang pasti Sulit banget untuk mati sih Yes So inilah dia game yang pertama Antara tim Domino's Hunter vs EVOS e-sports Yes Ini adalah game Sebenernya game terakhir untuk hari ini ya Ya Game pertama terakhir Game pertama untuk Sesi terakhir matchnya Wow Match terakhir hari ini Siapa yang kira-kira bakal merebut poin pertama Dan inilah dia dari kedua Marshman Mitza dan juga Nier Yes Ini masih muter-muter pak Ngapain ya Ya ini pemanasan Oke pemanasan Oke Uh Milih damage-nya bener-bener gede banget Dia langsung dapet Cepet banget Habis ini Begit banget Karena retribution tadi langsung digunakan Di early game Tapi memang mili damage-nya cukup besar Iya emang mili damage-nya lumayan besar Dan just no limit kayaknya mendapatkan Free spinner sih Karena memang gak ada yang rusuh dari tim Domino's Hunter Tapi lihat sabernya sudah level 3 sekarang Ini wajar sih Kalau menurut gue dia clear lane Habis itu Jungle lagi Clear lane lagi Jungle lagi Dia bisa level 4 Di next wave Dan mungkin ini salah satu alasan Kenapa saber damage gitu loh Karena dia Kalau roam Bakal cepet banget Ya ini Gunanya saber damage adalah roaming Iya Roamingnya Bakal bagus banget Tapi Roaming itu gak segampang Yang kita predict Betul banget Harus menunggu temen kita siap gak dengan skill-nya Plus Wave minion harus habis Iya bener banget Harus clear minion lebih cepat Sementara Kagura udah level 4 Tampaknya dia menuju ke bawah Mungkin ke Kelomang Atau mungkin Mau menghajar Rahayabusa Baru Kelomang baru level 4 sih kayaknya disini Karena aura kayaknya bakal dikasih gitu No Tapi kayaknya ternyata aura bakal ngerusul Abis-abisan Jazz No limit 1 hit lagi Dan tapi first bloodnya langsung diamant Kalau seorang aura Yes Ultimate juga langsung dipake olesan Bakalnya langsung ngambil tarut Paling gak setengah darah Curet bakal dihajar sih kayaknya Abis-abisan Satu lawan Satu ternyata di midline Harus tumbang Sepertinya daripada seorang Bracer Saber Iya Bracer dengan sabernya Yes bener banget Mantap ada di bottomline juga masih Ada usaha block minion Oke bener-bener dirusuin sih Kini Angela dan juga Sun Bener-bener memberikan efek Slow dan juga Sangat rusuh sih Sementara Oh oh Godspeed No Telat ternyata Satu detik saja Untuk melakukan wild charge Terlalu jauh Oh oh Gak kena slow pak Yes Masih nyantai sih Masih nyantai Kayak mereka masih menang war Masih menang Network It's okay Mungkin bakal jadi ada Kesempatan lain Sementara Sun dari belakang Oh my God Betul banget Highless orange Kayak bener-bener rusuh banget disini Sangat-sangat Agresif permainan daripada Timmy Foss Eastmore Betul banget Dan gue rasa disini kayak Angela Dia belum Belum terlihat Bermain sangat baik Tapi It's okay Mungkin Karena ultimatenya Belum berpengaruh Belum ada war Iya Gue masih belum melihat Ultimate daripada Angel lah Karena dari tadi Di bottom lane Dia bener-bener Ngerusuh untuk Nge-blocking minion Gak cuma Angela doang sebenernya Yang rusuh Tapi kayak semuanya Sementara dulu liat Oh my God Dari sisi lain Ternyata ada cheese Stunnya memang miss Tapi masih ada flicker Tentunya string juga Konek karena Godspeed dan Ayas Masih survive sepertinya Dan tidak ada triple swipe juga tadi Yang menurut gue Sedikit lama Ya karena terlalu jauh juga sih jarak Iya bener-bener Sementara Sementara Yishanshin Mencoba mendapatkan Seorang Tapi disini Kayaknya Lester juga terlalu jauh Bracer pun harus Charge mundur Sebenarnya Ayas Sekarang malah nge-block Minion yang ada di top lane Yes Bener-bener banget Ini Shanshin Terus menggunakan Ultimatenya Oke Mal charge Namun kayaknya Tidak Konek ke tembok Sementara double ini Yang overturn Bakal di triple swipe Ternyata Aura Harus down Sepertinya disnipe juga Sebentar tershutdown Oh di belakangnya Masih ada Angela Dan di heal Yes Oh Reo Masih survive Ternyata terlalu Thank you Ya betul banget Sementara di bottom lane Kayak mulai berboot Paret Oke berboot suret Kayaknya di top lane Near bakal mendapatkan Satu Di bottom lane Just no limit juga Kayaknya lebih memilih Untuk mundur Karena Yap dia tau Bayangannya udah abis Ya sebenernya banget Dan ultimatenya Sudah terpakai Apalagi ayah bosnya Sudah melakukan shadow kill Ini bukan Waktu yang baik Kelomang udah hidup Maybe kita kelomang aja Abis itu baru kita push lagi Dengan ada ultimate So Ya dia masih juga Dapat efek Ini Dapat efek heal Dari seorang Angela Yap Dan Oh ada Kage Justin no Jutsu Kage Justin no Jutsu Bener-bener Bayangannya no limit ya Bener-bener Bayangannya no limit ya Sesuai namanya lah Oh dari belakang ada Cheese dan juga ada Gaspe ternyata Dengan grognya Langsung mendikit Distract tentunya Aura Memang langsung Konek sementara Ayah harus down Angela Harus mati Tapi lihat Aura Masih bersih Terus mendapatkan Gaspeed Turtle Masih mencoba untuk Di kontes 4 hero sudah ada Tapi disini kayak Ada sedikit Gangguan daripada Soalnya Just no limit Mencoba untuk Ngar ke Mitza Just no limit Bener-bener Sangat fokus Tapi kayaknya Oh Nggak ada energi dari Mitza Terkena retribution Sedikit bakal sendiri Slownya Konek Dan harus mati Ternyata Lesley nya Cheese Oh Cheese Payung Oh My God Sugiyomugyo yang tepat Karena Johnson Betul banget Ini yang overturnya Langsung mengelahap Seorang Johnson Dimana Johnson Harus servis lagi Sekarang Masuk bengkel dulu Masuk bengkel dulu Tapi sementara Oreo Oh my God Ya Ngerusunya di belakang Turin yang pertama Loh Pak Ya sebenernya Dan sekarang Gua rasa Ya Aura Dia udah mulai nyantai Dia mulai nyantai Karena prediksi gua Kayak Networknya udah mulai jauh Oke Dengan midlaner musuh Saber Kayak gak bisa melakukan apa-apa Oh Triple sweep Terlalu dini Karena Oh my God Di belakang ternyata ada Cheese Ada Gantung Ayos Gak bakal mati Tapi disini ada shadow kill Seharusnya No Terkena slow dari Glorious Pathway Ini keluar sama Oreo Dan Oreo juga Masih terlalu Thank you Dan sempat di heal Juga Lange Jelah Man Jadi gak bakal Gak bakal banyak Damage yang masuk Udah di heal Ada Glorious Pathway Yang nambahin darah juga Betul banget Dan sekarang Kayak Just no limit Nyambil semuanya Bersama juga Mereka Tukeran lain Tapi Dua-duanya farming Betul banget Kayak 131 yang lebih cocok Informasi dari tim EVOS Yes Kayak Mereka lebih kuat banget Walaupun cuma bertiga-tiga Lawan lima tadi Ya karena Kagura Burst damage-nya besar Ada highless dengan DPS-nya juga Dan juga Wow 800 men 800 Oh kayaknya ini bakal diserang Glorious Pathway belum dibuka Oh 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 Tapi bakal di stun Betul banget Kayaknya bakal stun connect juga Daripada Storm Aura Mencoba untuk survive No Tidak bisa survive sepertinya Slow-nya terlalu banyak Oreo juga masih mencoba untuk ngetank Masih ada sedikit ring of punishment No Di sini kayaknya Bakal langsung di connect-in Langsung karena Gunspeed Dan sekarang Glorious Pathway juga connect Ini yang overturnya Bakal connect lagi Karena seorang Mitza Dan langsung ada Bracer Triple sweep Namun Charge juga tidak dapat Menamatkan seorang Sabre Dan triple kill untuk Nier Yang sangat baik Dia langsung loncat Menyambut Seorang Sabre Betul banget Bahkan di sini Oreo Bener-bener di cover Langsung sama Ayos Dan thanks to Oreo juga Seorang Just No Limit Jangan mati Karena Di ultimate oleh Seorang Snipernya tadi Betul banget Kayak di sini Bener-bener Menggila banget Iya Bener-bener sangat Menggila Tapi saya yang last name-nya Nggak mati Orang kayak Sadar kayak Ngapain kita masuk Itu nyata aja Karena belum Apa ya Second turret Bottom line aja Belum hancur gitu Itu bakal jadi Damage sakit banget sih Kalo tar 3 ditabrak Apalagi Karena minion gitu Aduh Aduh Ini kayak Oh stringnya connect Tapi Just No Limit Mas Oh no Angela bakal di pick off lagi Flicker Oh my god Kena flicker sepertinya Bakal disnive Tentunya Dan harus mati Angelanya Lord masih tetap di contest Tinggal setengah darah lagi Masih ada bracer juga Nier Emang connect stunnya Daripada seorang Nier Baik sekali pergerakannya Dan Lordnya harus balik lagi Sepertinya Ya ter-reset lagi Lordnya Dan gue rasa Just No Limit Yaudah gue farming lagi Oh oh Triple sweep Masih ada flee juga Sementara dari sisi lain Mencoba untuk melakukan snipe Cheese Harus Oh iya Operternya kena Leslie Man Midzanya gak bisa kemana-mana Dan harus mati Sepertinya Godspeed Dan juga Cheese Oh Kena slow lagi Dua slow stun juga Langsung mengarah Karena Johnson Oh my god Ada cover dari belakang Angel lah Mencoba ngeheal lagi Ternyata Sementara di atas Just No Limit Dia menghabisi tarot Dan juga mau Melakukan rush Wow 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 Bergila sih dari tinggi Bermain cepat deh Bermain dengan tempo Yang sangat cepat Dan Bener-bener gak bisa diprediksi Gitu loh Mereka bener-bener Melakukannya dengan sangat baik Ya kayak Hayobosanya juga kebaca banget Kayak dulu lagi baca buku Gue tau Hayobosanya mau ngapain Gue tau Hayobosanya Bakal melakukan apa Farming dimana Dan semuanya ketebak Karena disini Sun Memang bener-bener counter natural Daripada seorang Hayobosanya sendiri Dan ini bakal jadi Gak kuat banget untuk Demonnya Sunter Kalo mereka Gak berkembang sama sekali Mereka punya Mereka punya something Yaitu Johnson Tapi Johnsonnya juga Gak bisa nabrak Sembarangan Begitu stunnya connect Seorang Kagura bisa melakukan flee Dengan skill 2 nya Setel banget bahkan Oh my god Liat disini itemnya Ada endless battle Ada bersager fury juga Raptor match it ya Waduh Ini gila sih Ini gila Lu udah Sun kayak gitu Lu bayangin Johnson aja Bingung mau ngapain sekarang Eh harus mundur sih Johnsonnya juga Ini berbahaya banget Sunnya Yes Bener-bener Apakah gold rose meteor Mungkin gold rose meteor Atau mungkin malah Blood of despair sih Iya mungkin Maybe Kita belum tau Bakal kemana Tapi yang pasti Lordnya sudah jelas Bakal keatas Yes Sementara kenir juga berada Di bottom lane Mungkin mau kampus sedikit Karah bottom lane Masih ada sedikit Heart guard Daripada seorang angel Mencoba donginya Over turn connect Dan ketarik jauh banget Ternyata triple sweep Masih tidak connect Dan harus mati Sana Dan ada serang angel Tapi tershutdown Ternyata Agurahnya tershutdown Sementara dari bawah Lulia kenirnya Bisa dapat mega kill Betul banget Membawa super minion juga Sementara Rahaya busanya juga Harus di lock Abis-abisan Yes Walaupun memang Oreo mati Tapi Yes Nolimut muter-muter Di tengah Betul banget Harus mendapatkan Poin pertamanya Iya mereka kayak Tepuk tangan Mereka saling tepuk tangan Betul banget Respect ya Saling respect Dari kedua tim Iya kan Wow Tadi ada sempat Winning celebration Sedikit Iya dari tim Ivos Tadi